Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, bareng gue lagi Reuben Aleksandro Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua baik-baik aja ya Oke teman-teman, di video kali ini seperti di thumbnail teman-teman gue hari ini lagi ikutan yang namanya Concord Challenge lagi nih Nah di bulan ini challenge-nya itu adalah mobil off-road teman-teman Dan itu menjadi tantangan tersendiri teman-teman buat gue karena gue gak terlalu banyak koleksian mobil off-road ya teman-teman Dan di depan gue ini teman-teman udah ada satu buah paket yang isinya adalah mobil off-road teman-teman Cuman sebelum kita masuk ke sana, gue mau bahas beberapa koleksian mobil off-road gue dulu nih Kita langsung aja teman-teman ke koleksian gue, paketnya kita singkirin dulu Dan yang pertama itu teman-teman adalah dari brand Hot Wheels teman-teman Dan disini gue udah punya Toyota Tundra teman-teman Dan ini adalah mobil-mobil yang dirilis Hot Wheels teman-teman Untuk ikut merayakan Olympic Games Tokyo 2020 yang dipospon tuh teman-teman tahun lalu Dan disini itu teman-teman ada dua varian ya untuk yang Toyota Tundra Sementara untuk seri siang Olympic Games itu teman-teman Yang untuk Olympic Games Tokyo 2020 itu ada 10 mobil totalnya teman-teman Dan disini gue udah ngelengkapin kedua varian dari si 2010 Toyota Tundra nih Kita lihat aja ya teman-teman Untuk kedua ini teman-teman bedanya itu di warnanya Kita lihat satu-satu teman-teman detailnya Kita lihat yang ini aja lebih jelas Nah yang sini teman-teman itu tamponya itu adalah tampo warna merah gitu ya teman-teman Ciri khas dari Tokyo 2020 Dan disini ada tulisan tamponya Tokyo 2020 teman-teman Sementara disini tuh ada kayak cabang olahraganya gitu Si Toyota Tundra ini buat baseball gitu ya teman-teman Untuk bannya sendiri teman-teman bannya plastik gitu Dan keren sih teman-teman bannya itu gede gitu Dan warnanya itu gold gitu Oke kita lihat teman-teman ke bagian depannya Grillnya itu keren banget ya teman-teman Meskipun dia plastik gitu tapi warnanya krom gitu ya teman-teman Di bagian atasnya teman-teman kita lihat Nah di bagian roofnya itu dia tuh bening teman-teman yang ini Jadi dia bisa tembus ke dalam sama kayak roofnya Dodgevine teman-teman yang 2021 Dan ada kayak detailing lampunya gitu Nah itu dia kelihatan di depan Yang bagian atasnya tuh teman-teman Di bagian cup depan teman-teman itu adalah tampo dari Tokyo 2020 juga ya Agak mantul sih tapi itu dia Oke kita lihat ke bagian belakangnya teman-teman Bagian belakangnya kurang lebih polos kayak gitu teman-teman Jangan ada ukirannya untuk apa sih Knop pintu belakangnya itu Dan di bagian bag belakangnya itu warnanya hitam polos gitu teman-teman Buat yang warna merahnya teman-teman Gak kalah keren juga Ini cuman bedanya dia di warnanya doang Sementara tampo-tamponya sama teman-teman Nah kalau disini lebih kelihatan tuh tampo yang bagian cup depan tuh teman-teman warnanya putih gitu Well ini keren banget sih teman-teman Untuk selanjutnya Gue ada dari brand Matchbox yang cukup underrated juga Meskipun menurut gue ini adalah desain yang cukup keren sih teman-teman Dan ini adalah Ini dia Ini adalah Matchbox Driving Play for 75 Years teman-teman Ini special editionnya gitu ya kalau nggak salah Dan mobilnya ini adalah Ford F350 Super Duty nih teman-teman Keren banget sih asli Gue suka banget sama art di kartunya ini teman-teman Sampai-sampai gue disini punya dua nih teman-teman Untuk si mobil ini Meskipun cukup underrated dan harganya cukup murah di pasaran Ya untuk pasaran sendiri sekitar 20 ribuan ya teman-teman sekarang Well ini keren banget sih asli Kita lihat teman-teman mobilnya Nah ini dia Untuk bodinya sendiri teman-teman itu warnanya merah gitu ya Dengan ada kayak apa sih Apa ini namanya kayak roll bar gitu teman-teman Tapi di luar dan dia bahannya kalau nggak salah itu adalah plastik ya teman-teman Dan bisa dilepas Untuk mobilnya sendiri cukup keren teman-teman Detailnya juga cukup oke Untuk kisaran harga segitu teman-teman Di bagian sampingnya bisa kita lihat teman-teman Ada kayak tampo special ini ya teman-teman Kayak gini nih yang kayak gini Nah itu di bagian bodinya itu teman-teman Dengan ada logo matchboxnya tuh di sebelahnya Untuk di bagian belakangnya ini teman-teman Ini keren juga sih asli Kayak bentuk ukiran-ukiran gitu ya teman-teman Ukiran-ukiran buat mobil apa ya Mobil duty gitu ya teman-teman Kita lanjut ke bagian belakangnya sama teman-teman Itu masih ada kayak ukiran-ukiran detailnya gitu Dan di bagian depannya itu ada kayak semacam apa ya Ini tuh kayak selang gitu kayaknya Kayak yang di foto ini teman-teman kayak gini Cuman dia warnanya abu-abu nempel sama yang rollbarnya itu Dan ini ada kayak hooknya gitu teman-teman Dan di bagian atasnya masih sama teman-teman Ada apa ya semacam sirine gitu Cuman warnanya disini itu warnanya hitam polos gitu teman-teman Untuk bannya sendiri teman-teman Ini bannya itu plastik teman-teman Dan velgnya itu cukup keren juga ya Bannya ciri khas off-road banget nih Keren Dan itu teman-teman udah ada dua Dan setelah ini kita bakal unboxing sama-sama paket ini nih Nah paket ini gue dapet dari Tokopedia teman-teman Dari Tokopedia-nya Mamen Garage 86 Dan penasaran isinya apa teman-teman Langsung kita buka aja Oke bagian dalamnya itu koran-koran gini ya teman-teman Kita dikasih foto ini nih Indomaret Biar berasa kalau kita lagi hunting ini Indomaret teman-teman Oke ini dia paketnya Dan sepertinya udah kosong Kotaknya kita singkirin dulu teman-teman Oke teman-teman ini dia isinya Langsung kita buka aja ya bareng-bareng Dan ini dilapisin tisu-tisu gini teman-teman Kita buka aja Dan ini dia teman-teman Ini adalah satu buah super treasure hunt lagi teman-teman Super treasure hunt dari 1967 Jeepster Commando nih teman-teman Asli keren banget sih Salah satu super treasure hunt yang agak kurang banyak teman-teman Peminatnya Cuman gue menurut gue pribadi ini keren banget sih Kita copot dulu ini ya Oke gak ada crack teman-teman Gue paling lemes tuh Kalau misalnya unboxing super treasure hunt teman-teman Dan nyampe-nyampe itu bubble-nya crack gitu Dan puji Tuhannya ini gak ada crack teman-teman Disini gue dapet yang factory shield teman-teman 2020 Kayak sekedar informasi aja Jeepster Commando ini merupakan super treasure hunt Dari tahun 2020 teman-teman Dan dia adanya itu di lot C teman-teman Warna biru spectraflamenya itu gak seperti biru spectraflamenya yang biasanya ya teman-teman Dia kayak lebih muda gitu Jadi warnanya agak ketoska menurut gue Dan di bagian belakangnya nih yang jadi ciri khasnya itu teman-teman Ada dia bawa motor gitu teman-teman Dan di bagian sampingnya itu tamponya 25TH gitu teman-teman Dan bannya itu offroad gitu keren banget sih Ini ban karet dan dia offroad gitu Untuk bagian depannya teman-teman kayak gitu ya keren sih Dia kayak ada hooknya gitu juga Dan di bagian roofnya itu juga ada kayak roof rack gitu teman-teman Tapi dia bentuknya bukan rack Kayak dia bentuknya cekungan ke dalam gitu teman-teman Di bagian belakangnya juga polos gitu Oke teman-teman kayaknya segitu dulu aja video gue untuk kali ini Untuk challenge offroad kali ini Gue harap teman-teman suka sama video gue Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe Karena itu bakal bikin gue makin semangat buat bikin video-video terbaru selanjutnya Dan ini lagi ya teman-teman kira-kira 3 mobil offroad favorit gue Oke thank you guys for watching Tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you guys in the next video Bye-bye